Dua pelajar SMPK Santo Gabriel Skadau yang dikabarkan tenggelam saat berwisata ke lokasi batu tinggi desa Mungguk Skadau Hilir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya ialah Gilbertus Galas Dulan umur 15 tahun dan Cristianto Yasel umur 14 tahun. Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Skadau Ahmad Suriyadi menjelaskan bahwa jasad Cristianto Yasel ditemukan warga saat memancing ikan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 9 malam di sekitar dermaga desa Sungai Ringin. Sedangkan jasad Gilbertus berhasil ditemukan pada hari Minggu 20 Agustus pukul 7 pagi dalam keadaan mengapung di Sungai Kapuas sekitar 500 meter dari posisi jasad Cristianto ditemukan. Wakil Bupati Skadau Subandrio mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung upaya pencarian korban tenggelam ini. Sementara itu menurut Kepala Desa Mungguk Abang Irwandi, lokasi batu tinggi merupakan tempat wisata musiman. Atas kejadian ini Kades Mungguk pun meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati jika berenang di tempat tersebut khususnya di titik-titik yang dalam. Ini kan masih musuh kemarau, kemudian tempat wisata musiman kita di batu tinggi ini masih terlihat. Ya saran saya kepada masyarakat pengunjung untuk berhati-hati dalam mengunjungi tempat wisata batu tinggi ini. Nah supaya apa namanya terhadap rombongan atau keluarganya yang berkunjung untuk menikmati pemandangan di batu tinggi tak kalah sore hari, berhati-hati. Terkait musibah yang terjadi kemarin di batu tinggi, harapan kami kepada warga terutama seluruh warga di sekitar warga batu tinggi dan para pengunjung yang ambusias untuk berkunjung ke wilayah batu tinggi. Kami harapkan berhati-hati dan kejadian kemarin juga merupakan pelajaran bagi kita, para pengunjung, dan evaluasi juga. Ini diharapkan juga kepada pemerintah daerah agar segera mungkin menyediakan hal-hal terkait himbawan dan hal-hal yang lain yang terkait keselamatan para pengunjung. Dari Sekadau, Musimusin memberitakan.